selamat pagi bagi bapak ibu warga jemaat di kpa dan simpatisan dimanapun berada kita jumpa kembali pada hari ke-61 2021 sebelum kita mulai karya kita hari ini malah kita minta hikmat kepada Tuhan kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur pagi ini kami boleh engkau beri kesempatan untuk mendengar firman karenanya berfirmanlah Bapak kami siap untuk mendengarkan amin firman Tuhan yang akan kita dengar tertulis dalam kitab penghubah tiga yang empat ras aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan tiap I also know that whatever God does will endure forever nothing can be add to it and nothing taken away from it God has made it this way so that man will fear him demikian firman Tuhan yang berbahagia dengan mereka yang mendengar serta memilih arah kebenaran firman Tuhan amin kita akan mendengarkan rendungan dengan tema yang diciptakan Tuhan akan tetap selama-lamanya yang diciptakan Tuhan akan tetap selama-lamanya sekali mencipta Tuhan akan terus dicipta dan seluruh cip tak hanya yang diciptakannya tidak akan mengalami perubahan itu artinya ketika Tuhan sudah mencipta sesuatu maka sesuatu itu akan ada untuk selama-lamanya tidak akan ada yang bisa menambahkan kepadanya bahkan mengurangi daripadanya itu sudah ketetapan dan keputusan Tuhan tetap berlaku dan tidak akan pernah berubah itulah kesaksian iman berubah melalui nas hari ini kita akan mendapatkan nilai kebenaran yaitu bahwa segala sesuatu yang dilakukan arah akan tetap untuk selama-lamanya bahkan tidak dapat ditambah maupun dikurangi dan hal ini pada umumnya disebut dengan takdir atau juga nasib misalnya setiap orang yang hidup pasti mati tidak ada orang yang mampu menambah dan mengurang kesaksian penulis Injil juga mengatakan tak ada seorang mampu menambah sehasta dalam hidupnya atau mengurangi sehasta dari hidupnya artinya ketetapan hidup atau mati itu ada pada Tuhan takdir tidak bisa diubah karena Allah telah menetapkan bahwa setiap orang yang hidup akan mati kekristianan hanya mengenal satu takdir yaitu orang yang hidup pasti mati tetapi takdir-takdir yang lain tidak kita imani ada hanya iman dan takdir yang disebut kematian bagi orang yang hidup itu saja takdir akan tetapi kenyataannya manusia tidak boleh takut pada Tuhan kalau dikatakan tadi setiap orang yang hidup akan mati itu dibuat Tuhan sebagai sebuah ketetapan supaya apa supaya banyak orang yang diciptanya itu takut kepada Tuhan atau menghormati Tuhan atau memberi hormat atau memuji Tuhan tetapi yang terjadi ialah semakin Tuhan tetapkan bahwa setiap orang yang hidup akan mati banyak orang yang tidak takut Tuhan ya mati-matilah disitu kira-kira begitu emangnya gue pikirin lalu penghokbah mengatakan setiap yang dilakukan oleh Allah akan tetap selama-lama sekali diberi hidup maka dia pun akan memberi kematian ini yang menarik dari teks ini setiap segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang oleh siapa jadi kalau kita sudah dilahirkan di bumi ini maka tidak ada kenampuan kita lagi untuk menambah umur atau mengurangi umur kita tunggu kapan kita mengalami kematian tetapi memang kalau kita pelajari perjanjian lama secara mendalam ada sebuah kasus ini kasus tidak berlaku umum hanya kasus kisah kehidupan tentang Hizkiyah bisa kita baca dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai 7 dimana Hizkiyah sudah ditetapkan akan mati ditentukan dalam usia yang tidak lama lagi karena penyakitnya tetapi Hizkiyah bermohon, bermohon, bermohon dia melakukan seperti apa yang tertulis dalam mati 7 sampai 11 mintalah, ketuklah, carilah maka Tuhan memang mengabulkan permohonan Hizkiyah lalu Hizkiyah diberi umur tambahan selama 15 tahun nanti kita baca bahwa Hizkiyah pernah memerintah tahun 716 sampai 687 sebelum masing ini sebenarnya mengingatkan bahwa doa orang benar besar kuasa bisa berubah tak beritadi yang seharusnya mati pada masa muda Hizkiyah tapi diperpanjang 15 tahun ini bisa terjadi kalau kita orang benar kalau orang berdosa ya gak mungkin maka berusaha Allah benar hidup benar melakukan kebenaran supaya ada belas kasih Tuhan bagi kita namun dalam cerita yang yang kita baca tadi Hizkiyah diperpanjang Tuhan 15 tahun lagi ada kisah yang ironi sejatinya orang yang sudah ditambah umurnya 15 tahun dia harus berbakti kepada Tuhan dia harus memuji Tuhan dia harus bersyukur kepada Tuhan tetapi yang terjadi Hizkiyah bukannya memuji Tuhan tapi dia memamerkan dan menunjukkan segala harta kekayaan dengan sikap angkuh pongah dan tidak mau menyembah Tuhan ini memang sikap manusia yang dan karakter manusia yang tidak baik sudah ditolong sejatinya harus bersyukur eh malah sombong bukan baik kita ini sudah ditolong Tuhan sudah diberikan selamatan sudah ditebus dosa kita seharusnya kita bersyukur karena kita berbuat baik karena kita melakukan kebaikan kehendak Tuhan bukan mencelakai orang bukan mencelakai orang bukan melakukan kerusuhan kalau otak kita hanya untuk membawa kacau balau dunia ini kacau balau kehidupan ini itu orang yang tak bersyukur tetapi orang yang sudah tahu dirinya diselamatkan sebaiknya dia melakukan kebaikan kebaikan, kebaikan, kebaikan hiskiah seharusnya dia harus melakukan kebaikan perintah Tuhan kehendak Tuhan tapi dia malah memamerkan apa yang ada pada dirinya sehingga apa yang terjadi Tuhan menegurnya nanti kalau kita baca saya 39 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu istana hiskiah itu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel dibuang artinya tidak ada barang yang akan ditinggalkan demikianlah dirimah Tuhan dan dari keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sidah-sidah diraja Babel ironi sekali sudah diperpanjang umurnya malah angkuh akhirnya Tuhan murka menjatuhkan hukuman hati-hati bagi kita yang sudah diselamatkan tapi tindakan kita pongah seolah-olah kita orang benar orang terbaik dirinya Tuhan bisa murka kepadamu karenanya kalau kita sudah diselamatkan berbuat baiklah jangan orang ini yang menarik sehingga melalui urayan tadi biarlah kita boleh menjadi menjadikan sesuatu pelajaran atau pemahaman dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu dapat memang berubah karena kehidupan kita benar dihadapan Tuhan Tuhan berbelas kasih tetapi ketika kehidupan kita diubah atau diberi kehidupan yang panjang atau ditambah kehidupan kita maka berbuat baiklah lakukan kejujuran lakukan kebaikan perintah Tuhan lakukan selama kita mencari Tuhan maka kasih setia Tuhan akan menyertai kita walaupun kita tidak tahu maksud Allah dan sebagai peringatan dan janganlah kita menunggu persoalan datang baru kita mulai berdoa tetapi selama ada kesempatan gunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk mencari Tuhan karena itu tetaplah hidup bersama Tuhan agar Tuhan mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi kita amin Tuhan Yesus memberkati kita berdoa terima kasih Bapak firmanmu hari ini mengajarkan bahwa segala sesuatu telah engkau tetapkan kiranya Tuhan berbelas kasih atas kehidupan kami sehingga kendati kami berbelas kasih ajar kami untuk memberi kehidupan kami memuliakanmu melakukan kehendak beri kebaikan melakukan kebenaran terpuji dengan kau Bapak sepanjang masa amin selamat berkarya untuk Tuhan tetap jaga prokes jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan rajin pakai masker dan jaga jarak Horas 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 Terima kasih